Batik sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Batik yang dulu dianggap sebagai atribut orang tua, kini semakin modern dan menarik perhatian masyarakat. Terdapat banyak jetis batik di Indonesia. Salah satunya adalah batik produksi kota Sidoarjo, yaitu batik jetis. Sidoarjo merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota dengan lambang udang dan ikan bandeng ini termasuk salah satu kota yang ikut serta melestarikan batik asli Indonesia. Salah satunya dengan adanya kampung batik jetis yang terletak di tengah kota Sidoarjo. Batik yang dibuat oleh masyarakat Sidoarjo sejak puluhan tahun ini memiliki perbedaan dengan batik lainnya. Kalau menurut saya, batik jetis masih mengutamakan buka orisinilan batik tulis. Jadi masih orisinil batik tulis asli. Jadi tidak ada sencap, tidak ada printing, tidak ada kombinasi. Proses pembuatan batik memakan waktu yang tidak sebentar. Dimulai dari pemilihan bahan serta ukuran kain, mencanting atau menggambar pola, penjemuran hingga pewarnaan, dapat memakan waktu hingga satu minggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!